Saudara Penjabat Bupati Boro Jambi, Raden Najmi, menghadiri sekaligus membuka rakor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boro Jambi yang diikuti ratusan kepala sekolah Kabupaten Boro Jambi dengan tema Sinergi Mencegah Korupsi untuk Indonesia Maju. Bertempat di Ratu Convention Center, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boro Jambi menggelar rapat koordinasi tahun 2024 dengan tema Sinergi Mencegah Korupsi untuk Indonesia Maju. Acara ini dihadiri dan sekaligus dibuka oleh Penjabat Bupati Boro Jambi, Raden Najmi. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boro Jambi dan dihadiri ratusan kepala sekolah, pegawas, dan panilik sebagai peserta rapat koordinasi pendidikan. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boro Jambi, Firdaus menyampaikan peserta rakor ini berjumlah 700 lebih, yang terbagi dari Kepala Sekolah SD, SMP, Sekabupaten Boro Jambi, serta pegawas penilik. Para peserta diharapkan agar benar-benar mengikuti rakor ini, karena sebagaimana aksi penjagaan pemberantasan korupsi yang sudah dijalankan sesuai dengan progres yang telah dilakukan, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat. Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pendidikan di Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boro Jambi. Kami Dinas dan juga seluruh pengawas, penilik, kepala sekolah dari tinjang PAU, SD, SMP, dan SKB, dan penilik. Dan itulah terkaitan dengan parupolasi pendidikan, dan tema yang kami angkat pada tahun ini yaitu sinergi berantasan korupsi untuk yang disampaikan. Selain itu, disampaikan oleh penjabat Bupati Boro Jambi, Raden Najmi, bahwa rapat koordinasi senergi mencegah korupsi untuk Indonesia Baju yang dikelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat bagus dan bermanfaat. Hal ini menjadi langkah dan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dalam pencegahan korupsi. Saya hari ini mengadiri rakor bidang pendidikan dan kebudayaan. Harapan saya pertama, saya minta jaga kekompangan, persatuan dan kesatuan. Jangan ada lagi yang terkotak-kotak antara jenjang pendidikan itu. Bersatulah, yang menjadi kewenangan kabupaten. Yang kedua, tolong dibantu oleh para pengawas dan penilik untuk masing-masing jenjang pendidikan itu memang melaksanakan proses pelajar-pelajar itu dengan baik. Dan saya minta dijaga jangan ada kekerasan terhadap anak karena hal proses pendidikan. Terutama dalam mengarahkan agar anak-anak itu bisa disiplin. Kita tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau dulu apa yang kita lakukan di sekolah itu didukung oleh orang tua. Tapi sekarang orang tua tidak berpihak lagi. Mereka dia mengutamakan keselamatan anaknya. Ini yang harus kita kolaborasikan sehingga diharapkan nanti proses pelajar-pelajar tidak terganggu. Terkait dengan kurangnya serana dan perasarana, insya Allah nanti akan kita penuhi secara bertanggap. Terus dengan kemampuan daerah. Terima kasih telah menonton!